IBL Preseason Turnamen memasuki hari terakhir. Game pertama antara Garuda Bandung versus Hang Tuah Sumatera Selatan. Ricardo Uneputi membuka keran angka Hang Tuah setelah sukses menyelesaikan skema fastbring. Underbasket dari Muhammad Rizal Falcone membuat Garuda unggul 5-3. Penetrasi difta pratama ke pen area Hang Tuah menghasilkan dua angka bagi Garuda. Ruki Hang Tuah Dewa Wiratno melesatkan lemparan tiga angka untuk memperkecil ketertinggalan timnya. Quarter kedua baru berjalan beberapa detik, Muhammad Diaul Haq langsung mencetak lemparan dua angka bagi Garuda. Tak lama berselang, Meijoni yang menjadi top skor tim dengan 17 angka langsung membalasnya, juga lewat two-point shot. Fastbreak yang dilakukan oleh Kapten Galang Gunawan diselesaikan dengan baik oleh difta. Garuda unggul 16-12. Aksi underring dari Diaul Haq semakin menjauhkan keunggulan Garuda. Quarter kedua ditutup dengan keunggulan 26-21 untuk Garuda. Memasuki quarter ketiga, Hang Tuah mampu menyamakan skor 26 sama lewat usaha two-point shot dari Meijoni. Hang Tuah bangkit, lemparan tiga angka Meijoni membuat timnya unggul 35-26. Lemparan tiga angka dari Muhammad Nurdin membuat Garuda menipiskan jarak 29-35. Tambahan dua angka dari Falcone semakin mendekatkan jarak Garuda. Skor sama kuat 39 sama, mengakhiri quarter ketiga. Two-point shot dari Budianto sempat menipiskan ketertinggalan Hang Tuah. Bifta yang menjadi top skor dengan 17 poin mencetak lemparan dua angka. Garuda pun mengunci kemenangan 62-54 atas Hang Tuah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!